Intro Halo Klobepers, bertemu lagi dengan Ulunopal dari channelnya Banjarina Pep Di video kali ini disini gue akan membahas salah satu liquid varian terbarunya dari Raja Brewer dan Sembilan Naga Distribution guys Setelah kemarin itu rame dengan lemon fond cake, nah kali ini varian ini adalah mango fond cake guys Jadi kalau kemarin itu dia buahnya itu adalah lemon, kali ini dia dengan buah mango di atas si fond cakenya itu sendiri Nah seperti ini Sebelum kita berlanjut untuk membahasnya, kita lihat dulu dari jarak dekatnya packagingnya yang ada pada si mango fond cake itu sendiri guys Ciao! Yup, ini dia penampakan dari jarak dekatnya mango fond cake dari Raja Brewer dan digustrikan oleh Sembilan Naga Distribution guys Sini dia menggunakan botol kaca 60 mini, botolnya itu warna bening Dan disini gue bacakan dulu deskripsi yang ada pada kemasan pada botolnya itu sendiri seperti apa Dia disini didominasi dengan warna putih dan ada oranye itu sendiri Seperti melambangkan dari si manganya itu sendiri guys Dan ada logo Raja Brewer, mango fond cake dan disini ada si kue fond cakenya itu sendiri guys Dan ada potongan buah mangga yang lumer di atas si kue fond cakenya itu sendiri nih Dan disebelah sini ada komposisinya diproduksi oleh PT Sembilan Naga Indonesia Surabaya Indonesia Dan ada netnya 60 mili, VG dan VG nya 70 banding 30 Untuk nikotinnya disini gue dapat nikotinnya 3 mg dan dia juga ada 6 mg nya Disini ada Instagramnya juga Sembilan Naga Distribution guys Disini ada barcode nya dan disebelah sini ada produk ini mengandung nikotin Nikotin dapat menyebabkan ketergantungan produk ini tidak dapat dikonsumsi langsung Dan disebelah sini ada 18+, dan logo ibu hamil dilarang Dan ada E8, Extraction Tembakau dan Distribusi Sembilan Naga Distribution guys Dan si mango fond cake ini sudah menggunakan pita cukai guys Cuma disini gue dapat sampelnya itu yang belum menggunakan pita cukai Oke, kita lanjut ke bagian file Yap, tadi sudah kita lihat dari jarak dekatnya Si mango fond cake itu seperti apa Selanjutnya akan gue endus dulu nih aromanya, ditampilkannya nih seperti apa Ketika gue endus disini guys, aroma si mangganya dia mulai menyerok keluar, kenceng banget Aroma si mangganya itu sendiri Hmm, coba gue icip ya Ini si aroma fond cakenya disini belum gue dapat nih Hmm, ketika gue icip disini masih sama dengan si mangganya disini Dia karakter mangganya disini, mangga yang biasanya ada di toko-toko buah yang agak panjang Terus kalau dia matang guys, warna itu yang kuning banget warnanya Nah, dia ini emang mangga matang banget Terus ada si fond cakenya di belakang si mangganya itu sendiri guys Cuma si fond cakenya disini belum yang, apa dia, belum terlalu yang menampilkan Masih yang lumayan bored disini adalah si mangganya ketika gue icip disini Oke, selanjutnya akan kita teteskan ke RDA Seperti apa kalau kita cup flavor yang dihasilkannya Dari si manggo fond cake itu sendiri Oke, sudah gue teteskan ke RDA Disini gue menggunakan RDA-nya adalah Druga Dan modnya itulah Hexom V3 by Pepperdine Bali Kapas yang gue pakai disini adalah Atomix Disini gue menggunakan Atomix varian terbaru Atomix premium blend V2 guys Dan kawatnya disini gue menggunakannya Freeboot Ini dari kawan lokal dari sekitaran dari kota gue sendiri Dari kota Martapura Ini adalah Tanin Disini gue menggunakan Alien V1 guys Oke, selanjutnya Untuk deskripsi settingan yang gue pakai hari ini Nanti akan gue tulis di kolom bawah guys Oke, selanjutnya akan gue fab dan akan gue rasakan flavor yang dihasilkannya Dari si Manggo fond cake dari Raja Briwar Dan Sembilan Naga Distribution Sudah gue dapatkan flavor yang dihasilkannya dari si Manggo fond cake itu sendiri Seperti apa guys Cuma disini gue akan menjelaskan dulu untuk sensasi terohid dan nikotinnya disini Disini gue dapat nikotinnya 3MG Untuk nikotin 3MG dari si Manggo fond cake disini Dia kalau dari Raja Briwar disini guys Untuk nikotinnya dengan 3MG disini Ini bisa gue bilang dia 3MGnya disini pure Kenapa bisa gue bilang pure Karena disini 3MGnya kalau dari Raja Briwar ini Pasti dia 3MGnya ada memberikan sensasi yang lumayan menggaruk di tenggorokan guys Jadi seperti 3MG pure itu sendiri Dia 3MGnya disini memberikan sensasi yang menggaruk enak Cuma dia menggaruknya disini Dia gak yang terlalu strong Dia ada menggaruk-garuk manjah di tenggorokan Cuma ketika kita exhale dia Sensasi dari menggaruknya itu mulai berkurang Cuma di after test masih ada meninggalkan di tenggorokan ini guys Sensasi yang terohid dari 3MGnya disini Dia ada yang masih meninggalkan yang ada menggaruk-garuk Cuma gak yang terlalu kenceng banget dia menggaruknya disini Dan untuk flavor yang dihasilkannya dari si mango fond cake disini guys Ini ketika gue inhale disini Yang pertama kali yang gue rasakan disini adalah si mangganya itu sendiri Yang mangga yang emang karakter mangganya disini Emang karakter mangga buah yang mateng guys Yang manis disini Dan untuk si fond cake disini Dia menggiring di belakang si mangganya itu sendiri Jadi si mangga dulu keluar Terus di belakang itu ada si kue fond cake-nya itu menggiring guys Dan si fond cake-nya disini ini bisa gue bilang Dia masih karakternya masih belum ada yang terlalu yang mendominasi banget Ketika di inhale disini masih Ketika di inhale disini yang lumayan mendominasi Dan lumayan bold disini adalah si mangganya itu sendiri guys Dan sampai di excel Nah sampai di excel disini ini Mangganya disini masih kenceng banget disini Mangganya masih mangga manis yang manis Yang kenceng banget disini Masih dibarengi dengan si fond cake-nya itu berada di belakang si mangga guys Jadi ketika di inhale masih sama seperti di exhale yang gue rasakan disini Dia karakter mangganya disini masih mendominasi disini Dan si kue fond cake-nya itu berada di belakang si mangganya itu sendiri guys Jadi dia keluarnya itu saling beriringan Saling beriringan jadi si mangga dulu Terus si kue fond cake menggiring ada di belakang itu sendiri guys Jadi ini seperti kue fond cake Pasti kalian pernah makan atau pernah merasakan lah kue fond cake itu karakternya seperti apa guys Jadi ini kue fond cake Terus di atas si fond cake-nya ini ada semacam Ini kalau menurut gue disini Dia ada semacam potongan dari si buah mangga guys Di atas si kue fond cake-nya itu sendiri Terus ada si potongan dari si buah mangga Terus si kue fond cake-nya disiram Seperti apa ya Seperti sirup atau cairan yang dari mangga itu sendiri guys Jadi si kue fond cake-nya ada potongan dari si buah mangga itu sendiri Terus disiram oleh seperti sirup mangga guys Di atasnya guys Seperti apa ya Seperti yang bukan selai sih Seperti cairan dengan rasanya itu mangga Disiram yang lumer di atas si kue fond cake-nya itu sendiri Jadi mangga-nya disini karakternya dia lebih mendominasi Dari si mangga fond cake disini Dan sampai di aftertaste disini Sampai di aftertaste disini dia masih meninggalkannya Dengan si mangga-nya itu sendiri Dengan si kue fond cake-nya itu masih ada Di belakang si buah mangga-nya itu sendiri guys Jadi kayak kita lagi gigit si kue fond cake Kita akan merasakan yang ke mangga-nya dulu Terus ketika kunyahan kedua Kita akan merasakan si kue fond cake-nya itu sendiri guys Dan untuk karakter manisnya dari si mangga fond cake disini Dia ketingketan manisnya disini Kalau kalian pernah merasakan liquid-liquid yang dari Raja Brewer atau Sembilan Naga Distribution Dia ketingketan manisnya disini Kalau bisa gue bilang dia ketingketan manisnya disini Dia enggak yang pernah berubah Untuk ketingketan manisnya disini Ini bisa gue bilang dia Ketingketan manisnya di atas shop Di bawah medium guys Jadi dia ketingketan manisnya itu di tengah-tengah Cuman disini dia ketingketan manisnya Ini untuk kalian yang enggak terlalu suka liquid manis Disini untuk ketingketan manisnya disini Bisa gue bilang dia pas Jadi untuk kalian enggak terlalu takut Untuk memakai daily disini Yang bikin kalian enak guys Karena ketingketan manisnya disini Dia di blend dengan si buah manganya itu sendiri Manis Jadi kayak kita lagi makan buah mangga itu sendiri Dan si mangga fond cake dari Raja Brewer Dan sebenarnya naga distribution ini Cocok untuk menemani daily di cuacanya Ini yang lumayan panas lah Atau di siang hari Atau malam Malam itu ketika kita lagi santai-santai Kita bisa memakai si mango fond cake ini Menjadi temen daily guys Kalau gue ini cocoknya ya Siang sampai ke malam lah Ini untuk menemani gue kerja Ini cocok karena dia disini Mangganya disini apa ya Mangganya disini dia memberikan yang Fresh dari buah si manganya itu sendiri Terus dengan manis-manisnya dari si buah manganya itu sendiri guys Ini misalnya menemani daily yang enak banget Untuk kita pakai daily di cuacanya yang panas Atau malam hari ketika kita lagi santai-santai Kita bisa menjadikan ini temen daily kita guys Ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp150.000 Sudah tersedia di pepstore-pepstore di kota kalian Kalian harus beli sendiri dan harus kalian rasakan sendiri guys Karena menurut gue enak, belum tentu menurut kalian itu enak Karena setiap indah perasa, setiap pelidah orang itu menerimanya pasti berbeda-beda guys Oke Sampai disini dulu review mango phone cake dari Raja Briwar dan Sembilan Naga Distribution dari gue Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan juga klik tombol loncengnya Biar kalian tahu ada review terbaru apalagi di channelnya Banjarina Pep Sampai bertemu lagi di video review selanjutnya Sub indo by broth3rmax